Selama kenal dengan Mario dan Ken ya, kami ingin tahu karakter Mario ini bagaimana selama-selama kami? Mario itu orangnya, sebenarnya kalau di dalam buah-buahan itu enak. Enak, kalau tidak dapat, gue akan lalu ini-ini sebenarnya pemenangnya. Bisa, 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 bisa terpenang siapa aja. Cuma, yang saya rasa jadi Mario itu sesuatu normal yang dia tidak suka itu kadang ini jadi masalah. Anggapnya kalau kita teman sama Mario itu juga sangat, harus kita dikualidasi dari Mario itu. Jadi, harus apapun yang kita lakukan harus di materian sebentar. Kalau ada apa-apa yang dipandu sebentar, reaksi dia diberapa? Apapun, bisa si dia, kalau perkembangan itu, apa diberikan sesuatu jadi dulu atau langsung dia atau tidak secara mentalitas? Kalau itu saya kurang tahu ya, kalau masih bisa aja. Kalau si Sen, bagaimana terhadap perkembangan? Kalau tersentuh, orangnya menunjuk dalam pertemanan. Suka pengennya tuh, ini burung kan? Suka bicara-bicara. Dan yang pastinya, kalau misalnya ada apapun itu, orangnya bisa dihantungin. Dan, enggak apa ya, masih bilang. Enggak suka memancing, lagi terikutan di antara teman. Dia lebih biasa buat, yaudah. Buat kan, berdua atau lagi di pertengahan. Seperti itu lah, saya tahu. Kalau sebelum bekerja-bekerja ini, saya di jalanan Mario ini. Sini mereka bersama-sama atau bagaimana? Atau mereka kumpahkan bagaimana? Kalau sejarah itu kemarin-kemarin saya tahu yang bertanggungin dengan Mario. Sebenarnya perempuan-perempuan saja. Lebih ke Sen-nya Sen dan Mario. Karena kan memang, kita kan melihat-perempuan yang lebih tua. Jadi kita lebih menghormati dalam jalan-jalan. Antara orang-orang ini, kita lebih dupinan yang mana? Kenapa ya? Yang lebih terpengaruh, lebih dupinan. Antara orang-orang ini, kita sudah enggak tahu. Saya lebih dupinan. Tapi ini lebih dupinan. Ya, dia. Tidak. 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 Tidak.